Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memunculkan tab debug atau mungkin di bug ya, dibacanya kalau nggak salah di emulator ps3 yaitu rpcs3 ya. Nah disini kita akan langsung aja buka folder emulatornya di folder kita ya atau mungkin di datac atau datad atau manapun itu. Ini kita akan buka dan disini kita akan melihat di ininya foldernya ya kan ini adalah foldernya. Dan kalian cukup ke GUI configs ya dan disini kita akan ke current setting.ini ya disini kita akan klik dan disitu kalau misalnya kalian buka gitu ya, dibuka pakai apa intinya kalian buka aja pakai notepad biar gampang juga ngeditnya ya. Dan disini kalian cukup ke meta aja dan kalian ya kalian ganti aja yang show debug tabnya dari false atau mungkin ya kalian ganti aja ke true lah ya intinya. Dan setelah itu kalian nanti akan melihat si tab debug di emulator ps3 nya ya. Dan kalau misalnya udah muncul ini kalau nggak salah ya menurut saya juga sih ini untuk ini ya untuk apa untuk advance setting kayak begini. Jadi ini bisa kalian nyalain gitu ya bisa kalian nyalain atau mungkin kalian bisa setting-setting. Nah tapi saya masih belum paham untuk cara settingnya gimana mungkin nanti ya saya akan bikin juga tutorialnya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk cara memunculkan tab debug ini di emulator ps3 yang asalnya nggak ada ya nama juga memunculkan gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Redditor berkasihan dan thanks for watching. Bye bye. Sub indo by broth3rmax